Pertama, saya rasa ada gap antara pendidikan di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur. Dengan di Jawa, saya sadar akan hal ini ketika saya mengikuti lomba-lomba di nasional, ketika saya melihat klasemen juara umum OSN, FLS 2N, selalu Kalimantan Timur ataupun daerah-daerah di luar Jawa itu berada di bawah. Saya merasa, saya sudah tanya ke teman-teman saya yang di Jakarta, di Banten, memang ada gap, di sana sudah ada pelatihan yang berjenjang, sedangkan di sini tidak ada. Makanya pertanyaannya, bagaimana kebijakan Pak Anies yang konkret untuk menghilangkan gap ini, untuk menghilangkan gap pendidikan ini. Kedua juga soal transportasi umum Pak Anies, tolong dijelaskan, saya sebagai pelajar SM, saya melihat banyak anak SMP, anak SMA itu banyak yang sudah pakai motor sendiri, karena tidak ada transportasi umum yang terjangkau dan juga murah. Nah, transportasi umum di sini itu sangat mahal Pak Anies, saya dari rumah saya sambutan ke tempat sekolah saya 16 km, itu harus membayar Gojek, kalau Gojek itu Rp40.000. Sedangkan saya kemarin di Jakarta menempuh dari Rawabelong ke Sumur Batu, itu cuma Rp3.500.000, maka dari itu tolong Pak Anies dijelaskan, ya pakai transportasi umum, pakai Jakliko dan Transjakarta. Maka dari itu tolong dijelaskan agar kecelakaan bagi para pelacar di Samarinda juga berkurang. Oke, namanya sekali lagi siapa? Kelvin. Kelvin, terima kasih. Kelvin sudah merasakan jaklingko di Jakarta ya? Sudah, sangat aman Pak. Ya, terima kasih. Gini, pertama tentang gap pendidikan. Ini problem nyata yang menurut kami bila itu tidak diselesaikan, maka ketimpangan ekonomi akan selalu terjadi. Kenapa? Karena banyak anak-anak dari berbagai daerah dikirim ke Jogja, ke Malang, ke Bandung untuk pendidikan. Betul tidak? Dan saya mengalami, saya sekolah di Jogja, teman SMA saya dari berbagai provinsi di luar Jogja. Kenapa? Karena mereka untuk ingin masuk perguruan tinggi, SMA-nya masuk ke Jogja karena gap-nya yang tinggi. Nah, kami nanti akan lakukan pemerataan ini berbagai program. Misalnya, satu adalah pertukaran kepala sekolah. Pertukaran kepala sekolah. Kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang baik di Jawa bertukar dengan kepala sekolah yang ada di sini. Bisa wakilnya, intinya apa? Supaya terjadi perpindahan pengalaman. Begitu ada kepala sekolah baru memimpin di sini, maka guru akan merasakan, oh begini ya sekolah baik itu dipimpinnya. Di sisi lain, kepala sekolah di sini dikirim ke sana untuk belajar bagaimana mengelola sebuah sekolah yang baik. Kunci dari pendidikan adalah, kunci kemajuan, satu adalah gurunya, dua kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya pertukaran. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan gurunya. Dan di seriusi, di seriusi artinya begini, di tempat-tempat yang kita pandang perlu ada dorongan peningkatan, kirimkan pelatih, kirimkan program, dan kemudian tingkatkan kompetensi itu. Kami akan lakukan itu di Kalimantan Timur, supaya tidak perlu pergi-pergi nanti jauh. Yang ketiga, siapkan fasilitas belajar yang setara. Apa itu artinya? Misalnya begini, fasilitas internet, fasilitas perpustakaan, buku, sehingga ekosistem belajarnya tumbuh dengan baik. Gitu ya. Yang kedua, soal transportasi umum. Ini yang hendak dibangun. Jadi kami melihat keluarga-keluarga itu uangnya habis untuk transportasi. Betul ya? Bensinnya mahal, kendaraan pribadinya juga harus kredit mahal. Kenapa? Ini problem besar di republik ini. Berpuluh tahun, negara hanya memikirkan bikin jalannya. Urusan kendaraannya diserahkan pada keluarga untuk menentukan. Betul tidak? Ya, negara tidak menyiapkan transportasi umum. Transportasi umum itu seakan-akan bukan bagian dari tanggung jawab negara. Yang dibangun oleh negara itu hanya jalan saja. Sesudah itu, silahkan Anda kredit motor, silahkan kredit mobil, saya beri subsidi untuk BPM-nya. Itu negara berpandangan begitu. Saya termasuk yang ingin merevisi pandangan itu. Ya, negara itu harusnya memikirkan transportasi untuk rakyat. Bukan hanya memberikan jalannya. Ya, negara harus bangun jalan. Tapi negara harus bangun transportasi umum. Sehingga warga tidak perlu menyiapkan transportasi untuk mobilitas dalam kotanya. Kapan transportasi umum digunakan? Transportasi umum digunakan untuk kegiatan rutin reguler. Rutin reguler. Apa itu rutin reguler? Anak berangkat ke sekolah. Anak pulang sekolah. Orang berangkat ke kerja. Pulang kerja. Itu rutin reguler. Kalau kegiatan laser atau kegiatan hiburan, itu bisa menggunakan pengguna pribadi. Tapi untuk kegiatan rutin, andalkan fasilitas umum. Jadi insya Allah itu yang akan dibangun di Samarinda ini. Supaya penduduk Samarinda, satu, berkurang pengeluaran untuk transportasi. Yang kedua, yang tidak kalah penting. Produktivitas meningkat. Kalau Anda naik kendaraan pribadi, maka sepanjang perjalanan Anda tidak bisa buka alat ini. Dengan Anda naik kendaraan umum, Anda tetap bisa produktif. Yang ketiga, yang tidak kalah penting. Teman-teman, ini sering terlupakan. Transportasi umum itu memberikan perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Kenapa? Karena di transportasi umum, siapa saja duduk di kursi yang sama, berdiri di tempat yang sama, antri yang sama, tiketnya sama. Anda datang ke bandara. Bandara itu enggak setara. Kalau Anda punya bisnis kelas, Anda menikmati lounge. Kalau Anda tidak punya bisnis kelas, Anda kelompok reguler. Betul tidak? Transportasi umum tidak ada bisnis, tidak ada ekonomi. Semuanya sama. Antrinya sama, tiketnya sama, duduknya sama, berdirinya sama, haltenya sama. Inilah instrumen pembangun kesetaraan yang mempersatukan. Karena itu, kenapa kami bangun transportasi umum di Jakarta? Karena Jakarta itu berkelas-kelas. Berkelas-kelas. Office boy dengan CEO, enggak pernah satu kendaraan. Office boy naiknya apa, CEO naiknya apa. Betul tidak? Begitu pakai transportasi umum, mereka ngantri yang sama, berdiri yang sama. Untuk pertama kalinya office boy dan CEO bisa duduk bersamping, berdampingan. Itulah yang kenapa kita gagas transportasi umum. Transportasi umum bukan hanya untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum untuk membuat perasaan persatuan yang ada di sebuah masyarakat. Gitu jawabnya. Ya, makasih. Luar biasa. Dengan mas, siapa tadi mas? Mas Kalwin, tepuk tangan dulu untuk mas Gelgin. Siap, siap. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu kita akan berbalik ke belakang. Aduh, sabar teman-teman. Wal turun dulu walai, turun dulu walai. Turun dulu wal. Ingat ya, satu yang ketiga. Jangan dari awal. Wal dong, turun dulu wal. Satu, satu, satu. Ibu, ibu yang jilbapi. Ibu yang jilbapi. Berkacamata. Mbak, ya, silahkan boleh langsung. Segera mungkin silahkan. Kita kasih tepuk tangan dulu, dong. Luar biasa. Silahkan. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Maximal satu menit untuk dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terbaru ke Allah. Akhirnya berjumpa langsung dengan Presiden. Insya Allah, Presiden 2024. Amin. Sebenarnya banyak sekali. Ya, kenal dulu ya, Bapak ya. Saya, Nia. Biasa dipanggil kalau di Samarinda oleh Miss Nia. Karena saya mengajar bahasa Inggris. Miss Nia. Ya, baik. Pertanyaan saya sebenarnya luar biasa banyak ya. Ada sekitar 17 pertanyaan. Tapi karena waktunya sangat terbatas. Maka saya akan sampaikan dua poin penting dulu. Kalau pertambangan tadi sudah sampaikan oleh moderator, Bapak Fiona. Maka saya tidak akan sampaikan pertambangan dulu. Pertama, terkait lingkungan. Yang berhubungan dengan pertambangan tadi Bapak sampaikan. Sebelumnya ketika tahun, saya lupa tahun 2009, eh 2010, 2011. Saya lupa. Ketika itu saya di International Islamic University Malaysia sebagai moderator bersama Profesor Dr. Emil Salim. Discuss terkait tentang lingkungan dan pertambangan di sana. Lalu saya sempat berbisih-bisih dengan beliau dan bertanya. Sangat disayangkan sekali. Untuk Samarinda, bahkan mungkin untuk Kalimantan Timur, pertambangan ini cukup besar. Betul? Miss Nia. Iya. Miss Nia, saya selamat menikmati ya. Bukan satu jam Miss Nia. Iya, baik. Miss Nia. Iya. Lalu, saya tanyakan ke beliau. Sayang sekali, banyak sekali holder-holder ini, stakeholder, terutama perusahaan-perusahaan tambang. Tidak begitu peduli tentang terkait lingkungan itu sendiri. Dan Profesor Dr. Emil Salim begitu genjot, begitu semangat, begitu meng-encourage lingkungan ekologi, ekonomi, begitu maksimal. Lalu saya tanyakan kepada beliau, bagaimana sih beliau ini mempaksimalkan untuk meng-encourage perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Nah ini saya tanyakan langsung kepada Bapak, Bapak Anies Baswedan, bagaimana tanggapan Anda terkait usaha maksimal dari profesor-profesor terkait lingkungan dan ketambang ini sendiri. Pertama, yang kedua, terkait missing point. Setiap daerah ketika Bapak Anies Baswedan datang ke Samarinda atau ke kota-kota lain, adakah missing point atau hal yang Bapak mungkin terlupa? Boleh saya lanjutkan Bapak? Boleh saya lanjutkan? Sebentar. Ada missing point, apa yang mungkin Bapak terlupa dalam agenda tersebut? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu, apa missing point? Justru kami bisa sampaikan di antara tiga pasangan calon presiden, semuanya harus menyusun visi dan misi. Betul ya? Nah, pasangan nomor satu adalah satu-satunya yang menyusun visi misinya menggunakan, kalau bisa dibilang, dua dimensi. Satu adalah dimensi sektor. Sektor itu artinya apa? Pendidikan, kesehatan, perindustrian, energi itu sektor. Nah, semua menyusun dengan sektor. Apa yang mau dikerjakan di tiap sektor. Nah, pasangan nomor satu, satu-satunya yang membuat dimensi kedua, yaitu dimensi wilayah. Apa yang dibutuhkan untuk Sumatera, apa yang dibutuhkan untuk Jawa, apa yang dibutuhkan untuk Sulawesi, apa yang dibutuhkan untuk Papua, apa yang dibutuhkan untuk Kalimantan. Yang itu berbeda-beda tiap tempat. Jadi, kita jangan menganggap Indonesia itu sama. Indonesia itu memiliki variasi yang tinggi sekali. Dan disitulah ikhtiar kita untuk memasukkan, kalau istilahnya misinya tadi adalah missing point. Hal yang terlewatkan. Karena ketika kita bicara se-Indonesia, maka kita sering melewatkan urusan-urusan yang urgent di tiap-tiap daerah. Nah, caranya dengan membuat dua dimensi. Dimensi sektor dan dimensi wilayah atau dimensi teritorial. Teman-teman boleh download visi-misinya, Anda lihat di situ, sudah ya. Terima kasih. Makasih buat yang sudah download. Kasih tepuk tangan boleh dong yang sudah download. Buat yang belum silahkan download. Nanti mungkin Anda baca. Dan misinya itu ada bahasa Inggrisnya juga misinya. Jadi kalau mau dibagi kepada mereka yang menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, soal lingkuan hidup. Begini teman-teman. Dalam pengalaman kami, pelaku usaha itu nurut pada pemerintah. Nurut sama pemerintah. Pelaku usaha itu enggak akan bertumbukan dengan pemerintah. Pelaku usaha nurut. Problemnya, pemerintahnya sendiri tidak memprioritaskan ekologi dan merisikkan pembangunan berkelanjutan. Sehingga mereka pun merasa ada keleluasan di situ. Sudah saatnya negara tidak diatur oleh para pelaku usaha. Dan sebaliknya, justru negara yang harus mengatur pelaku usaha. Saya mengalami mengulai Jakarta. Dan ketika saya proses kampanye hingga bertugas di Jakarta, didukungnya oleh rakyat kebanyakan. Bukan oleh para pemilik modal yang besar. Bukan. Dan ketika saya bertugas, saya panggil mereka. Kita menginginkan Jakarta yang A, B, C, D. Mari kita sama-sama. Dan mereka ikut. Jadi saya yakin ketika diundang dan ditunjukkan masa depan, masa depan praktek merusak lingkungan itu setara dengan praktek perbudakan. Dulu praktek perbudakan itu dianggap normal. Usaha pakai budak itu normal. Tapi siapa yang menganggap hari ini normal kalau pakai budak? Nah ada yang terima. Dulu berusaha dan merusak lingkungan bisa dianggap normal. Kedepan itu aib, itu dosa. Dan itu harus berubah. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan insya Allah kita lakukan perubahan sama-sama. Saya yakin dibuat pesan moralnya, diturunkan dalam bentuk regulasinya, lalu laksanakan terjadi perubahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kita tepuk tangan dulu untuk BISMIA dan terhubung untuk Pak Anies. Waduh, siap-siap. Siap. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih BISMIA. Baik, tidak terasa waktu mendesak, ternyata sudah berada di akhir. Dari tadi mohon maaf ya Pak Anies, saya desak-desak dan juga kawal-kawal dari Samarinda, dari Provinsi Kalimantan Timur, ikut mendesak Pak Anies. Daripada dari tadi, Pak Anies didesak-desak terus, boleh deh. Kalau begitu terakhir, Pak Anies, boleh ada yang mau disampaikan dulu untuk masyarakat Kalimantan Timur dan atau Samarinda. Silahkan Pak Anies. Ya gini, jadi gini, teman-teman, memang ada banyak hal bisa diatur kecuali penerbangan. Penerbangan itu sering kita gak bisa mengatur ya. Jadi kalau ketinggalan pesawat agak rumit nantinya. Tapi begini, kalau itu kita buat singkat ya. Kalau boleh tambahin, dua tapi singkat. Dua singkat. Dua tapi singkat ya? Singkat. Jadi gini, saya bilang gini. Ini, there is... Tidak ada pertanyaan bodoh. Tidak ada pertanyaan salah. Yang ada pertanyaan panjang. Oke. Bikin pendek ya. Kalau pendek sih ya. Tidak ada poin tetapi dari sisi disini dulu. Satu, satu, satu. Silahkan mas baju kotak-kotak naik. Langsung cepat. Sekarang lagi disini-sini. Turun dulu semuanya. Satu. Turun dulu turun. Moham turun. Satu, satu, satu. Baiknya coba biru. Silahkan langsung naik ke atas. Langsung ya. Tolong disampaikan pertanyaannya dengan singkat dan padan. Silahkan. Sudah waktunya pasang. Sudah waktunya pasang. Terus. Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Baik, pertanyaan saya adalah... Langsung, langsung. Pertanyaan saya apa yang akan Bapak dilakukan untuk... ...kita penyakit mentang. ...kita penyakit mentang, Pak. Karena bagaimana yang kita lihat, yang dianggung pemerintah hanya memasukkan mereka ke masyarakat diwa dan memberikan mereka obat. Sementara, dan mereka butuh pendamping. Karena jika tidak didampingi, mereka bisa di luar ke obat. Sakitnya apa? Sikizofrenia. Oh, Sikizofrenia. Oke. Gini, tonton sekalian. Saya ingin menjawab ini, saya ingin jelaskan bagaimana kami mengambil keputusan. Satu. Satu, prinsip kesetaraan. Dua, kepentingan umum. Tiga, data, informasi, ahli. Oke. Yang keempat, baru aturan. Jadi, kami akan berkonsultasi pada ahlinya. Dan memastikan ada pendekatan yang benar. Bila memang itu menembutuhkan perlakuan khusus, fasilitas khusus, maka negara membuatkan regulasi untuk bisa-bisa dilakukan. Gitu jawabnya. Makasih. Pertanyaan kedua, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sini, sini. Anda yang mau foto boleh sambil nunggu pertanyaan. Sini. Boleh. Jadi, pertanyaan saya adalah, apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN jika kita melihat saat ini IKN itu sudah dalam masa pembangunan? Gitu, Pak. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN itu? Apakah akan dibiarkan begitu saja atau mungkin akan diberikan langkah solutif lain? Gitu, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Defender Gaya Mangopang. Saya mahasiswa dari Universitas Widaga Mamah. Pak Masamarinda. Defon. Defon. Pak Defon. Ini pertanyaan bagus ini pertanyaannya. Gini, tadi saya bercerita tentang transisi batubara. Kan tidak semena-mena, bukan? Dibuat, dipastikan mereka yang bekerja di dalam sektor itu aman. Begitu juga dengan ketika kita bicara tentang IKN. Kita ingin alokasi anggaran dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang senyatanya dirasakan oleh warga Kalimantan. Itu prioritas kita. Kemudian apa yang sudah berjalan, kita akan panggil. Semua stakeholder bagaimana bisa mengelola agar apa yang dikerjakan di sana itu tidak menimbulkan kerugian. Tapi bila kita terus mengalokasikan anggaran yang besar, bayangkan untuk bangun rel kereta api saja dari Pontianak sampai ke sini, itu diperlukan 22 triliun. 22 triliun itu jauh lebih kecil dibandingkan lebih dari 400 triliun untuk membangun sebuah tempat IKN. Bayang tidak? Dan kami tadi sudah cek, kita mau melakukan revitalisasi kereta api di Sumatera Barat, itu per kilometer revitalisasi itu artinya memanfaatkan ulang 16 miliar per kilometer. Di sini kalau membangun rel kereta kira-kira 60 miliar per kilometer. Jadi anggarannya dipakai untuk itu. Tapi untuk yang di Kalimantan, kita duduk bersama di IKN supaya ada solusi yang tepat di tempat itu. Gitu ya? Mau diinteropsi Pak? Bisa? Bisa diinteropsi Pak? Pertanyaan saya tadi, IKN ini bakalan diapain Pak? Itu begini, sebagai sebuah wilayah keputusannya diundang-undang. Tapi alokasi anggarannya, kita akan atur supaya menyelesaikan masalah Kalimantan, bukan hanya untuk satu tempat di situ. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih dengan Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Mas Devon, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Devon terhusus Pak Anies. Terima kasih, luar biasa. Dari tadi saya merasakan auranya, kurang atas dikit ya, saya merasakan auranya sudah didesak dari tadi, bahkan sebelum Pak Anies pun datang, desakan itu sudah ada ya, Pak Anies kalau dari tadi Pak Anies sudah didesak Pak, kali ini Pak, karena kita berbicara tentang jadwal penerbangan juga yang tidak dapat digeser ya, Pak Anies kalau dari tadi Pak Anies sudah saya dan juga kawal-kawal.